Intro Kembali di news screen, pemirsa industri sepak bola nasional memasuki babak baru. Bali United menjadi klub pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang melantai di bursa efek. Langkah klub berjuluk Serdadu Tridatu ini mengikuti jejak sejumlah klub Eropa yang sudah lebih dahulu melantai di bursa saham. Manajemen klub berharap dengan menjadi perusahaan terbuka, sepak bola Indonesia ke depannya bisa menjadi industri yang menjanjikan. Kita tujuannya untuk memajukan industri awaraga, karena sampai saat ini industri awaraga itu belum dilihat oleh orang lain. Dan mungkin dengan gereja pertama kita bisa mengajak rame-rame untuk memajukan industri-nya. Industri sepak bola nasional memasuki babak baru pas KPT Bali Bintol Sejahtera TBK, perusahaan yang memiliki dan mengelola klub sepak bola profesional Liga 1 Indonesia Bali United, resmi menjadi perusahaan publik ke-632 dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, Bali United juga menjadi klub sepak bola pertama di Asia Tenggara yang go public, dengan perolehan dana sebesar Rp350 miliar. Perseroan berencana untuk menggunakan sekitar 19,1% dari hasil IPO untuk belanja modal, 20,4% untuk memperkuat struktur permodalan kepada entitas anak, dan 60,5% akan digunakan sebagai modal kerja perseroan. Dengan menjadi perusahaan terbuka, kedepannya sepak bola Indonesia bisa menjadi industri olahraga yang menjanjikan. Langkah Bali United melantai di BEI mengikuti jejak sejumlah klub Eropa yang sudah lebih dahulu melantai di bursa saham. Menurut Derchers, di Eropa terdapat lima klub besar yang terbilang sukses di bursa saham. Lima klub tersebut yakni AS Roma, Juventus, Borussia Dortmund, Lazio, dan Manchester United. Manajemen Bali United berharap langkah Bali United melantai di Bursa Efek bisa menjadi motivasi serdadu Tridatu untuk mengukir prestasi di kompetisi sepak bola nasional dan Asia. Kita melihat dari banyak-banyak klub dari profesional di luar, terutama dengan modal yang besar, seperti penyakit menaiki di Madrid. Mereka memang tidak bina setiap tahun berharap dari PPP ranking atas, tapi ketika mereka renggi di renggi 12, tahun berikutnya mereka pasti naik. Praktisi pasar modal Indonesia mengapresiasi PT Bursa Efek Indonesia dalam mendatangkan klub sepak bola Indonesia untuk melantai di BEI. Langkah ini merupakan salah satu strategi dalam memperkenalkan pasar modal Indonesia kepada masyarakat luas, sehingga bisa menjadi pintu gerbang dalam penanaman dunia investasi ke masyarakat pecinta sepak bola. Artinya ini adalah cara bagus dari Bursa Efek Indonesia untuk memperkenalkan Bursa Efek Indonesia kepada masyarakat Indonesia yang masih belum sadar bahwa ada pasar modal di Indonesia. Otoritas Bursa Efek Indonesia berharap langkah Bali United melantai di BEI bisa diikuti sejumlah klub raksasa yang memiliki basis semasa pendukung. Dengan melantai di Bursa, klub dapat meningkatkan rasa kepercayaan para fans terkait kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, fans juga dapat memiliki saham klub sepak bola kesayangannya, termasuk dapat meningkatkan sosial kontrol pada perusahaan. Sehingga klub sepak bola yang sudah go public benar-benar dipandang lebih profesional. Korelasi ini yang kita ingin bangun sehingga mereka bukan hanya menjadi fans, tapi memiliki. Jadi akan mengikuti perkembangan yang akan terjadi, termasuk performannya. Ini akan juga meningkatkan sosial kontrol dan juga tentunya peningkatan performan. Kan banyak pihak yang akan melakukan supervisi, termasuk fans yang sekarang menjadi pemegang saham.